SCP-023 merupakan sebuah spesies anjing besar dengan bulu warna hitam yang sangat lebat. Ia memiliki gigi yang sangat tajam dan juga mata yang berwarna oranye kemerahan. Jika ada seseorang yang melakukan kontak mata dengan SCP-023 dalam kurun waktu 1 tahun setelah melihatnya, entah orang tersebut atau keluarga terdekatnya akan mengalami kematian pada waktu itu. Autopsi dari orang-orang yang dibunuh oleh SCP-023 menunjukkan bahwa anggota tubuh mereka seperti organ dan perdaraan darah telah diisi dengan serbuk abu dalam jumlah yang banyak. SCP-023 menyukai tempat yang terlihat seperti perempatan dalam sebuah jalanan. SCP-023 akan selalu menembus dinding untuk bisa ke titik tempat tersebut, membakar semua material dinding yang dia lewati. SCP-023 harus ditahan di dinding perempatan dari dua koridor yang ada di Saip. Dengan tiga pintu palsu dan juga satu pintu yang asli di dalam ruangan penanganannya. Dalam upaya untuk membuat SCP-023 menjadi tidak berbahaya, dokter telah mengizinkan untuk melakukan operasi untuk mencabut mata dan gigi miliknya. Setelah kedua mata miliknya dicabut, containment breach pun terjadi karena SCP-023 dengan menghilang secara tiba-tiba. Pada investigasi tersebut, SCP-023 ditemukan bahwa ia hanya akan menghilang ketika ada cahaya matahari di tempat itu. Dokter pun diturunkan jabatannya menjadi di klas setelah kejadian itu. Dalam pengawasan dokter, sepasang bola mata yang terbuat dari kaca dimasukkan ke dalam kantung mata SCP-023. Enam jam kemudian, semua lensa, kaca, dan jendela yang ada di Saip. Evakuasi pun dilakukan untuk mengosongkan Saip. Satu tahun setelah insiden tersebut, personel meninggal dunia secara massal dan mereka pun semua dikubur di halaman luar Saip. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!